Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh lu kecepetan ya yang ngucapin Bismillahirrahmanirrahim Panjang pendeknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast Islam Episode kelas 5 Entah kenapa ya hati aku terketuk Banget pengen Ngeladipin podcast Islam ini Meskipun untuk pribadi Diri, eh untuk Untuk, apa ya Aduh ya Tuhan, ya Allah ya Rabb Untuk pribadi Diri pribadi Itu belum Baik, bukan belum baik, belum Tapi entah kenapa Gue tuh pengen banget ngebahas Soal Yang bermanfaat Jadi Win-Win tuh Nemu suatu postingan dari cewek hijrah Dia punya doa Ketika Barang hilang Nah kemarin aku pengen cerita Dulu Aku itu Naruh Surat penting Di lemari Nah itu surat penting Punya orang tuaku Terus aku ingat banget Aku taruh Di lemari Bawah tipi Dan disitu Terus ilang Terus ilang Terus ilang Dicari Satu jam Atas Dari atas Sampai bawah Naik atas Bawah Buka Keliling Dari belakang Kedepan Sampai keringetan Dan gue merasa Hah Gue ini olahraga Atau kayak mana Gitu Dan gue yang langsung Kayak gue tuh Kalau misalkan ada musibah Gue yakin banget Kalau itu adalah Azab Yang Allah turunkan Buat aku Karena dosa-dosa Yang aku lakukan Itu aku yang saya Kayak teriak dalam hati Ampun nih Tolong Ya Tuhan Terus Bertemukan dengan Barang yang Dicari itu Itu surat penting banget Sampai Aku dan Suuzon Sama orang Gitu kan Atau enggak Berpikiran Karena Surat itu ada di dompet Mungkin orang kiranya duit Gitu kan Karena Di rumah ini Untuk di tempat Nonton TV Itu jarang sekali Ada yang masuk Kecuali teman-teman Adeku Nah langsung aja Ini doa ketika Barang hilang Ya Kalau barang Teman-teman hilang Sebaiknya teman-teman Doa dulu Kalian cari teliti Lagi Jangan kayak Emosi Gitu kan Nih Gue nanti bacain ya Doa ketika Barang hilang Allahumma Yajami Anas Li yawmilla Ro'ibafihi Ijema Bayni Wabayna Dollati Fi Khairin Wa Afiyah Ya Allah Wahai Tuhan Yang mengumpulkan Semua manusia Di hari yang Tiada ragu lagi Padanya Pertemukan aku Dan barangku Yang hilang Dengan kebaikan Dan Afiyah Nah Seperti itu Doanya ya Teman-teman Kalau win-win sendiri Misalnya kehilangan Barang nih ya Ini selalu yang kayak Bukan rezeki win-win Kayaknya ini yaudah Hilang Berarti Waktuku sama Barangku itu Segitu Jadi Allah Berhak Mengambil Apapun yang ada Pada diri kita Dari itu Apapun itu Dari harta Kayak Kesehatan Terus Bahkan nyawa kita pun Allah Berhak Mengambilnya Jadi Sebelum Diambil semua Ataupun Apapun yang kita Takut banget Kehilangannya Kita harus selalu Kayak Kalau win-win ya Selalu berdua Win itu paling takut Yang namanya Kena marah bahaya Penyakit Dan Hutang Gitu kan Dan Sakit Jadi win itu selalu Kayak Jauhkan aku dari Penyakit Dari marah bahaya Karena Win-win yakin banget Bahwa itu adalah Azab Jadi ketika Lagi bahagia Mau biasa-biasa aja Selalu Berdoa Jauhkan Jauhkan Dari marah bahaya Jauhkan Dari penyakit Kenapa aku selalu Berdoa Agar Dari penyakit Kalau kemarin Sebelum aku Sakit Keras banget Di perutku Aku biasa-biasa aja Tapi setelah itu Aku selalu berdoa Jauhkan Jauhkan Nah Seperti itu ya Mudah-mudahan Podcast episode 05 ini Bermanfaat Buat teman-teman Teman-teman Semua Nah ini juga Kayaknya bermanfaat Buat teman-teman yang lain Kalau bermanfaat Berarti kalian harus Share ke teman-teman kalian Nah kalau Barang teman-teman kalian Hilang Di bahasa yang ini Kan kalian juga Dapat pahalanya Nah sebetul yang Barangnya hilang Semoga cepat ketemu Sampai jumpa Di podcast Episode 06 Mudah-mudahan Di 06 Ada hal yang Lebih bermanfaat lagi Yang bisa kita Pelajari ya Hari ini Jatuh pada Tanggal 27 Agustus Tapi kalau di Islamnya Wini lupa Hari ini tanggal berapa Kalian bisa komen Di bawah ya Dan Sampai disini Video win-win Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh